Yang penting dah ada kelulusan daripada Kementerian Luar Negeri Malaysia Kedutaan Indonesia baru boleh buatkan di punya pasmer Anak saya dah, anak pesalin, nak melahirkan itu kepala dia dah nampak di sini, dah kelihatan semua Cuma, di situ anak saya terbelit, tadi pusat dia lah, tadi tanya Pergi ke daftar ke GPN, tempat pendaftaran itulah, anak kelahiran Itu yang penting untuk anak kita, kalau kita punya istri Indonesia, suami Indonesia, kerja di Malaysia Lepas itu melahirkan di Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sebangsa, seberjuangnya dan setanah air Dimanapun semuanya berada, semoga selalu sehat dan bahagia di sana ya Oke, hari ini gue sudah bersama Mas Hadi Jadi Mas Hadi ini orang Jawa, Jawa Timur, Trenggalek Jadi tadi beliau sempat cerita pengalamannya menikah Dengan istrinya juga yang orang Trenggalek Ada sedikit perjalanan yang lumayan sedikit dramatis ketemunya ya Sampai akhirnya bisa menikah dan akhirnya sekitar 5 tahun yang lalu ya Istrinya pun dibawa ke sini juga bekerja Mas Hadi ini bekerja di salah satu resort di Kalumpang di Malaysia, Selangor Ya urusin internal di sini ya, semua dikerjakan ya Nah waktu itu menikah tahun 2000? Menikah tahun 2013 2013 menikah, terus tahun 2000 berapa yang bawa istrinya ke sini? Tahun 2014 Setahun kemudian ya istrinya ikut ke sini Ya betul Sebenarnya Masnya sudah lama di sini ya? Sudah lama kerja di resort ini, terus pulang ketemu calon istrinya langsung menikah Setahun kemudian istrinya dibawa ke sini ya? Iya betul Oke, selama perjalanan itu kan di Malaysia, istrinya ikut baru istrinya hamil Iya betul, hamil di Malaysia Ambil di Malaysia Dapat rezeki di Malaysia lah, satu tahun di kampung tak ada dapat anak Alhamdulillah ke sini dapatlah anak Terus di sini juga enaknya dikasih tempat tinggal ya? Dikasih tempat tinggal dan juga makan minum dibagi 3 kali sehari lah dibagi makan minum Jadi ibaratnya gaji itu enggak disentuh lah bisa ditapung Bisa ditapung lah, bisa ditapung lah di situ Jadi, nah setelah setahun tinggal di sini rupanya hamil Dapat rezeki Nah selama hamil itu kan, apa namanya Di sini kan orang, kadang orang yang bukan orang Malaysia Khususnya kayak kita orang Indonesia mungkin bingung mereka ya Pas mau melahirkan Iya betul bingung ya Mereka enggak tahu kan mau pemeriksaannya ke mana nanti kan Kayak gitu ya Nah kalau masnya dulu, gimana mas? Awalnya mas, pas nikah Pas sorry Pas istrinya hamil Kan ada pemeriksaan tuh rutin ke klinik Itu gimana mas? Oke pemeriksaan dia dekat klinik ya Dekat klinik Besalin Besalin lah tempatnya Cari-cari yang terdekat Contoh di klinik Kak Kalumpang Atau ke area Tanjumalim Kalau ke tempat saya nih So kat situ Setiap bulan kita akan cek kat situ Dekat dokter Kita tengok dipunya Kekembangan Anak Dekat janin kandungan Istri kita nih So kat situ Setiap bulan kita akan Apa nama dia? Di scan ya Kat situ di scan, ditengok Anak dalam tuh Kekembangannya macam mana Sehat tak dipunya Jantung dia Apa-apa semua lah kat situ Jantung dia lah kat situ So kat situ Dicek semua Tapi memang lah Perlukan biaya banyak Tapi kalau Sekali masuk Sekali periksa tuh Bayarnya berapa Sekali periksa tuh Kalau kita scan tuh Di dalam 200 lebih Sekannya Sekannya tuh tiap bulan Atau beberapa bulan Tiap bulan Maksudnya Scan tuh tiap bulan Sebab kita nak tengok Kekembangan dia Di situ Di punya anak Dalam kandungan tuh Kalau tak nak Sebulan sekali Boleh lah Tiga bulan Tengok dipunya budget dia Punya Inilah biaya kita Tapi kalau saya Memang utamakan Keselamatan anak saya Walaupun Duit habis banyak Tak apa yang penting Anak istri saya selamat Kat situ Itulah Alhamdulillah Oke setelah Sembilan bulan lebih ya Baru mulai Proses untuk Melahirkan Melahirkan lah Nah waktu itu Melahirkan tuh di klinik Atau dibawa ke rumah sakit Saya di klinik Ya kat situ Di klinik Melahirkan normal ya Alhamdulillah normal Ada ini gak Maksudnya ada Kejadian yang dramatis Waktu yang melahirkan itu Kejadian yang dramatis Ada macam Masa tuh Anak saya Anak pesalin Melahirkan tuh Kepala dia Dah nampak Sini Dah kelihatan semua Cuma Kat situ anak saya Terpelit Tari pusat dia Tari pusat Isri saya Jadi So kat situ Adalah Tindakan segera Sama pihak Dokter Dia akan Sedut Kepalanya Gunakan mesin Bukannya dioperasi Ini sedut aja Tapi dipunya Tambang Apa tuh Dipunya Bayaran dia Akan bertambah Tapi saya utamakan Keselamatan anak istri saya Yang penting Selamat Saya tak apa Kat situ Walaupun Dipunya biaya banyak Alhamdulillah Dia tuh disedut Dalam Lima minitnya Terus keluar Bayi tuh Anak saya tuh Alhamdulillah Normal Semua Itu dipunya Keluar Ada operasi Dipunya Perut Ini lah Dioperasi Jadi Istri Masnya pun Sehat lah Waktu itu Sehat Semua Bayinya pun Langsung menangis Anak saya Anak saya Lelaki Alhamdulillah Lelaki Lelaki Berarti Masnya Waktu itu Melihat juga Semua melihat Saya memang Masuk Dalam Ruangan Besalin Itu Menginap Sehari Menginap Satu malam Satu malam Satu malam Esok pagi Saya akan bawa pulang Ke tempat kerja saya Langsung dibawa Boleh pulang Boleh pulang Waktu sebelum Masuk Untuk pembayaran Gimana Untuk pembayaran Untuk pembayaran Pihak dokter Akan minta Deposit dulu Deposit dia 1500 ringgit RM Malaysia Lepas besalin Tempat rawatan Menginap Tempat rawatan Baby Dia akan Dicas Semua Disuruh Bayar Semua Kita akan Lunaskan Semua Pas keluar Kalau normal Insya Allah Standby Duit dalam 3000 3000 Lebih 3500 Yang itu Kalau normal Bersalin Kalau yang Cesar Tidak tahu Belum Tau lagi Lebih mahal Lebih mahal Karena di Indonesia Sekitar 10 Duta Lebih Setelah melahirkan Sudah keluar Ketika Membuat Sijil lahir Ketika masih Di rumah sakit Atau Ketika Kita Pas pulang Daftar sendiri Oke Apa itu Kita buat Sijil lahir Itu Daripada Tempat Klinik Itu Dia akan Dibagi Surat Surat Kelahiran Daripada Klinik Daripada Dokter Terus Disuruh Pergi ke Daftar Ke GPN Tempat Pendaftaran Anak Kelahiran Dan Langsung Dikasih Surat Sijil lahir Sama Rumah sakit Atau Klinik Langsung Surat Mas dibawa Ke GPN Untuk Mendaftarkan Kelahiran Prosesnya Lama Untuk Mendaftarkan Lama Bisa Ditunggu Satu hari Terus Siap Yang penting Isi Burang Dipunya Ayah Mak Ayah Anak Nama Sapa Berpas Puan Jantina Perempuan Perempuan Lelaki Terus Isi Semua Burang Terus Dapat Sijil Kelahiran Sah Daripada Negara Malaysia Itu Yang penting Untuk Anak Kita Kalau Kita Punya Istri Indonesia Suami Indonesia Terjadi Malaysia Lepas Melahirkan Di Malaysia Ada Sijil Lahir Jangan Sampai Dianggap Nanti Anak Ya Betul Nah Setelah Lahir Sehingga Sekarang Anaknya Sudah Waktu Masih Disini Berarti Sampai Amur Anak 4 Tahun Setengah Berarti Dua Tahun Yang Lalu Tahun 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 2020 Kita Hantar Balik Kampung Alaman Tahun 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 Masa Adalah Dipunyai Masa Mau Balik Kampung Indonesia Dipunya Proses Dia Kena Kena Cukup Dipunya Persyaratan Persyaratan Dia Berarti Waktu Masnya Urus GPN Anaknya Belum Punya Pasport Belum Punya Pasport Untuk Pulang Pasport Ya Betul Proses Untuk Mendapatkan Pasport Terutama Sijil Kelahiran Dari GPN Pertama 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 Bawa Bawa Kementerian Luar Negeri Pertama Putrajaya Minta Cok Dari Kementerian Luar Negeri Putrajaya Dari Malaysia Dari Pasport dia akan ditanya-tanya semua yang penting dah ada kelulusan daripada kementerian luar negeri Malaysia kedutaan Indonesia baru boleh buatkan dia punya paspor bukti bahwa dia lahir disini benar gitu ya sijil kelahiran yang original ya bukannya yang photostate, bukannya yang fotokopi yang original teman-teman jangan lupa ya jadi sijil lahir itu harus ada buat teman-teman yang anaknya nanti lahir di Malaysia agar bisa mudah pulang ke Indonesia kalau sudah ada paspor nah saran untuk membuat paspor bagi warga Indonesia yang lahir di Malaysia tadi bukti lahirnya dan dicap oleh kementerian luar negeri Malaysia iya betul selagi tak dapat lagi cop daripada kementerian luar negeri Malaysia pihak kedutaan Indonesia dia tak akan luluskan buat paspor sebab apa itu bukti bahwa anak tersebut dia apa namanya gak jelas lahirnya macam itulah so, nasi itu kena dia lah satu buku nikah sah daripada Indonesia nah itu lagi mudah kita akan uruskan anak istri kita kalau kita buat paspor tapi kalau kawinnya di Malaysia kawin siri tak ada buku nikah nah itu ada pertanyaan lagi susah lagi cuma boleh buat cuma kena ada agent-agent tertentu lah situ tambang duit bayar-bayar lagi banyak tapi kalau saya uruskan dikat tempat-tempat sutra jaya itu kementerian luar negeri cuma bayar apa itu 16 ringgitnya itu lah kalau tak silap 16 ringgit saja untuk cop kementerian saja cuma tambang kita guluh-guluh kiri naik bus naik taksi naik krep itu saja karena lumayan jauh dari Kuala Lumpur kalau tinggal di Kuala Lumpur itu dekat aja ah dekat aja tak jauh pun dan Alhamdulillah tahun kemarin sudah pulang anaknya ya ya sudah pulang dah hantar ke kampung alaman dah jumpa nenek sama itulah sama kakeknya kat rumah dah jumpa Alhamdulillah jadi pulangkan sekarang saya dah balik lagi ke Malaysia dah bekerja lagi kat sini cari rezeki lah sikit-sikit nanti kalau ada rezeki banyak saya akan balik kampung buka usaha insya Allah tak ada usaha tak ada rezeki banyak tak ada budget tak ada duit banyak nanti saya akan coba lagi nanti saya akan merantau lagi itu aja BATM yang masalah apa namanya melahirkan sampai anaknya bisa dapat pasport ya iya betul salah satu yang ada sarat-saratnya tapi kalau masa nak pulang ketika airport ketika imigrasi Malaysia kena persyaratan kena lengkap anak tuh kena bayar kompaun daripada imigrasi denda dia kat sini kalau umur setahun sampai lima tahun tuh dulu saya seratus ringgit sahaja bayar kompaun dia dapat lah surat daripada imigrasi Malaysia kelulusan tinggal bawa itu aja nanti dapat cop tuh barulah pergi airport beli tiket tiketnya masa tuh tiket kapal terbang kena beli dulu kapal terbang baru jumpa imigrasi baru minta cop special pass nama dia special pass special pass lah dulu sebab di dendur dia kat sini lahirnya kan oh gitu baru pulang ke Indonesia gitu gitu saya pun gak paham juga karena gak pernah melahirkan dan memang banyak juga kawan-kawan kita yang mungkin menikah disini melahirkan anak disini gak tau kan gimana prosesnya jadi mereka lahir lahir aja udah gak ngurus ke JPN gak minta cap ke kementerian luar negeri gak ngurus paspor akhirnya mereka mau pulang ke anak jadi susah bingung urusannya jadi itulah saya share pengalaman saya di Malaysia saya anak-anak di Malaysia saya kawinnya di Indonesia apa semua dapat anak di Malaysia masa pulang tuh memang itulah proses-proses dia anda kena penting sigil kelahiran tuh anda kena daftarkan ke JPN lepas tuh lepas dapet sigil sah daripada JPN negara Malaysia anda kena minta cop kelulusan daripada kementerian luar negeri Malaysia barulah buat paspor Indonesia dekat kedutaan di sana kementerian luar negeri Malaysia di Putrajaya ya di area Putrajaya jauh lagi present 2 dipunya alamat present 2 salam seksen alasan present tapi bisa dicari bisa dicari di google alamat oke lah terima kasih Mas Hadi sama-sama untuk sharing informasinya masalah melahirkan anak di Malaysia ini sampai mendapatkan paspor untuk anak tersebut dan memang ini banyak sekali teman-teman kita yang gak tau ya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa video ini di share ke teman-teman yang lain siapa tau teman-teman yang lain ada yang mau melahirkan suami istri yang gak tau info ini agar bisa dimudahkan nantinya untuk urusan pulang mendapatkan paspor dan lain sebagainya itu dulu informasinya yang bisa kami sampaikan pada video kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bye bye oke selamat menikmati